Intro Baik, saudara-saudara kita akan kembali melanjutkan sidang kita di Polemic on TV Nampaknya semakin malam ini ruang sidang makin penuh ya Tiap segmen ada yang datang ya Tiap segmen ada yang datang Tapi semakin banyak kepala, semakin banyak ide ini semakin cepat penyelesaian persoalan reklamasi Kita akan lanjutkan, skor saya cabut Silahkan dilanjutkan kembali Iya, dan tamu terakhir kita malam ini adalah Pak Ilyas Asad, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Selamat malam Pak Malam Ini bolanya ada di siapa ini? Apakah di Kementerian Lingkungan Hidup? Setelah adanya putusan PT UN? Bola reklamasi? Adanya di pemerintah Adanya di pemerintah bolanya Kemarin ketika moratorium, itu seolah-olah yang memegang peranan adalah Kementerian Pak Ilyas Betul Sudah melakukan audit atau melakukan apa selama rentang waktu 6 bulan yang diberikan itu? Jadi pertama begini, ada tim yang dibentuk oleh Kementerian Menteri Koronator Maritim Yang disebut komite-komite itu, kita ada tiga komite Komite satu yang menangani tentang dampaknya, yang berbicara tentang dampak lingkungan Komite dua itu yang berbicara tentang reklamasinya Yang ketiga itu berbicara tentang hukum dan perizinannya Begitu, tiga komite Nah saya berada di situ Dan kemudian di lingkungan hidup sendiri Karena dia punya kewenangan dalam melaksanakan second line inspection dan second line enforcement itu Maka berdasar itu, berdasar Undang-Undang 32 tahun 2009, dia melaksanakan pengawasan Yang disebut second line inspection itu sebenarnya adalah Yang disebut seperti ini Menteri dapat melakukan pengawasan apabila dianggap terjadi pelanggaran serius bagi izin dikeluarkan oleh pemerintah daerah Artinya dalam konteks itu Artinya pemerintah daerah menurutkan izin Sejogionya dilaksanakan pengawasan oleh pemerintah daerah Namun, begitu ya Namun itu, begitu aturan mananya, ini Pak Margitian tahu nih Jadi izin yang diberikan harus diawasi Ijin yang diberikan harus diawasi oleh pemerintah pusat Pemerintah daerah Aturan mananya seperti itu Kau bisa berikan izin, tapi kau juga harus bisa mengawasinya Begitu ya Karena izin sebenarnya sesuatu yang dilarang, yang diperbolehkan Begitu katanya izin Nah sekarang setelah diberikan izin Terus kita mendengar, kita melihat ada masalah masyarakat yang begitu masif ya Ada diskusi, ada masalah pencemaran kerusakan lingkungan yang terjadi di sana Dengan pertimbangan itu, maka undang-undang kita mengatakan Yuk laksanakan KLH dapat melaksanakan second light inspection Maka kita turun Itulah sampai kemudian kita menyegel pulau itu Pulau B, C Kemudian, kemudian Dua ya Dua pulau B, C dan G G Oh jadi G sebelum diputuskan untuk ditutup Sebenarnya sudah disegel ya Iya segel Mengapa begitu kita lihat masalahnya Oh ini ada rumit nih Kita lihat macam-macam sehingga menteri mengeluarkan tiga surat keputusan 354, 355, 356 354 itu kepada pengembang pulau B dan C Kamu hentikan ya B, C Bagaimana? Karena itu B, C bergabung Pak Faktanya bergabung Desainnya pisah Faktanya bergabung Ya begitu ya Jadi kalau dihentikan itu bagaimana? Hentikan B, Hentikan C Namun oleh karena amdalnya sekaligus dengan yang D D ini belum diapa-apain Pak Maka kita bilang gini You perbeki amdalnya B, C Kalau perbeki amdalnya D-nya jangan diturusin dong Kan kajian lingkungannya mau dilihat dulu sekaligus nih Supaya komprehensif, hentikan D Hentikan D B, C dihentikan D, jangan dilaksanakan Karena ini D masih dalam rencana Begitu ya Pak G juga demikian Kita lihat G juga ada problem Sehingga G juga kita minta dihentikan Jadi itu kita hentikan sejak bulan yang lalu Kemudian kita langsungkan pengawasannya Kita minta You harus taat ya Apabila Itu kita sebut sebagai paksaan pemerintah Kalau bahasannya Pak Margarito ini namanya bestur doang Begitu ya Pak Kalau you tidak melaksanakan paksaan pemerintah itu Maka kita naik ke atasnya Yang disebut sebagai pembangun izin dan bisa pencabutan izin Bisa sampai ke situ Masih sampai kita tahapannya adalah yang tadi tuh Paksaan pemerintah Kemudian ada putusan dua hari yang lalu Begitu statusnya Oke Tadi Pak sebutkan bahwa pemerintah pusat mengawasi pemberian izin Apakah dalam konteks pemerintahan kita Izin reklamasi itu boleh dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta? Faktanya ada izin dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Itu faktanya Pak Itu faktanya Ada yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Yang dulu kita berbicara kewenangannya Faktanya ada dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Pemerintah Jakarta ini pemerintah yang keluarkan Oke Kami tidak melihat dulu kemana-mana Yang penting ada izin Sekarang awasi izinnya Maka kita mengelaksanakan pengawasan terhadap izin itu Itu dulu Pak Sampai situ dulu Pak Sampai situ dulu Sampai situ dulu Pak Jadi ketika pengadilan mengoreksi soal perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta Itu sebenarnya dalam undang-undang kita Apakah memang itu sesuatu yang harus dikoreksi juga? Sekarang statusnya begini kan Saya tidak paham ini diskusi sebelumnya Saya di jalan tidak dengar Yang pasti ada sekarang putusan tata usaha negara mengatakan bahwa Apa itu putusannya Pak? Gubernur mengabaikan peraturan undang-undang Isi pulau G dibatalkan 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 Atau dicabut Pak istilahnya Karena beda dicabut dengan dibatalkan nih Dibatalkan Dibatalkan ya Dibatalkan Dibatalkan Kalau dibatalkan berarti ada sesuatu administrasi yang tidak betul Kalau dibatalkan Kalau dibatalkan izinnya Maka yang dibatalkan nanti adalah Yang membuat izin itu Bagaimana statusnya sekarang? Tidak bisa jalan Karena dalam posisi pemerintahnya Walaupun Walaupun Kan belum inkrah ini ceritanya nih kan Kan masih dua Ada banding Mencabut Ada Kasasi Sehingga Berdasarkan itu Maka sekarang juga tidak bisa jalan pekerjaannya Karena Dua putusan pengajaran itu Yang pertama dibatalkan Yang kedua menghentikan kegiatannya Sampai inkrah Ya sampai inkrah Jadi tidak boleh ada kegiatan di pulau Di pulau-pulau yang disebutkan tadi Itu sejalan betul dengan kementerian lingkungan hidup bulan lalu Menyatakan bahwa ini harus berhenti Harus berhenti Maksudnya kalimat kita adalah Dihentikan sementara Pak Pak Petrus Saya masih bingung soal prosedur pemberian izin Ini ada soal Dari undang-undangnya yang ditinju secara politik Dari KLH nya Ada juga putusan pengadilan Secara hukum Sebetulnya saya masih bertanya Apakah Kalau nanti izinnya diberikan oleh Yang lebih tinggi Daripada Pak Gubernur Reklamasi ini Tetap bisa dijalankan Ya saya kira Kalau Seperti yang dikatakan tadi Kalau pemerintah pusat memberikan izin Untuk reklamasi ini dilanjutkan Maka itu Akan dikerjakan Tetapi tetap harus memperhatikan Hal-hal yang sudah dikoreksi Di dalam putusan pengajaran Tentusan negara Harusnya begitu Ya Jadi Gubernur dalam hal ini menerima putusan itu Tetapi sekaligus juga Ketika akan dilaksanakan Koreksi itu Ya Penuhi apa yang menjadi kesalahan Di dalam putusan tun Jadi Karena dinyatakan mengabekan aturan Mengeluarkan izin Tanpa izin pusat Ketika izinnya diberikan oleh pusat Dengan objek yang sama Boleh jalan Boleh Boleh jalan Secara tata negara begitu Bisa Karena kalau lihat Amar putusan ini Amar putusan ini menyatakan bahwa Menyatakan batal Atau tidak sah Itu berarti pemerintah daerah itu Tidak punya kewenangan Hanya itu Itu berarti pemerintah daerah Tidak punya kewenangan Untuk menerbitkan izin itu Itu di satu sisi Di sisi yang lain Kewenangannya ada pada pemerintah pusat Sekarang tergantung pemerintah pusat Mau apa Tidak diberikan Oke Tidak bisa mereka Cuman Tidak bisa seperti bapak tadi Mereka sekarang melanjutkan Reklamasi Atau bla 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 itu Dengan berdasarkan pada izin Yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah Berhenti Tidak bisa Jadi semuanya dia berhenti ya Tidak bisa Tidak bisa Harus diterbitkan oleh pemerintah pusat Jadi sekarang satu sisi jadi berhenti Tinggal dipastikan Apakah ini masuk kawasan strategis nasional atau tidak Masuk Nah kalau begitu Begitu masuk pemerintah daerah Pemerintah pusat yang punya kewenangan Karena jelas amar putusannya ini Menyatakan tidak sah Tidak sah tidak menunjuk ke yang lain Kecuali anda tidak punya kewenangan Jadi bukan soal siapa yang akan ditunjuknya Bukan pemberian izin ke Wisesa yang Sudah selesai sekarang Sudah selesai Itu sudah Dengan siapapun tidak boleh Sebenarnya kita bicara mengenai Apakah pemerintah pusat itu memberikan Mau melanjutkan reklamasi atau tidak Kalau mau melanjutkan reklamasi Ya sudah bicara mengenai syarat Baik Saya kembali ke Pak Ilyas Saya setuju Memang harus seperti itu membacanya ya Karena putusannya jelas Jelas menyetakan Dihentikan Menyetakan batal Batal dengan berbagai macam-macam Macam-macam dibawahnya Ada karena tidak mengacu ke undang-undang Betul Artinya ketika pemerintah pusat Nanti mengaudit Yang sudah berjalan selama ini Lalu kemudian Menyelesaikan amdal dan lain-lainnya Pelanggaran lingkungan Seperti yang disampaikan Pak Firdaus tadi Bisa saja keluar izin baru dari kementerian Ini ada Sebentar ya Tidak bisa Pemerintah daerah Pemerintah pusat tidak bisa Serta amat-mertama Menyetakan izin Karena Keadaan hukumnya kayak gitu Belum boleh Harus ada pengajuan Permohonan baru kepada mereka Dengan nasar apa mereka menerbitkan Memang ini siapa mereka Di pemerintah pusat ini Harus ada Permohonan dari Para pengembangan Apa namanya itu Kepada mereka Lalu kita bicara Jadi rejim izin itu Tidak bisa Bapak saya memberikan kepada seseorang Ada pengajuan Yang diresmen oleh pemerintah Karena putusan penghadiran Sudah mengalahkan Wisesa Wisesa masih boleh Mengajukan izin baru Boleh Jadi statusnya sekarang Ada masalah yang kita lihat Kementerian lingkuh hidup Menjatuhkan sanksi di sana Tiba-tiba keluar Putusan tun Seperti ini Apa yang terjadi Apa yang terjadi Kalau nanti Ingkerahnya Ingkerahnya mengatakan bahwa Ini dibatalkan Maka sebenarnya Sanksi-sanksi ini Hilang semua nih Pak Karena sanksi tadi Itu diberikan Berdasarkan izin yang diberikan Jadi izin yang diberikan Itu kalau Melanggar izinnya Diberikan sanksi Ijinnya ini udah goyah nih Pak Jangan ini Karena itu Secara saya begini Secara saya begini Kepada Pak Ilyas Duduklah pemerintah itu Untuk analisis secara benar Begitu Lalu tentukan Lalu ambil sikap Supaya Kalau kita mau bicara Mengenai dunia usaha Dan segala macam Lalu ambil sikap Di dalam Dalam semua hal Hukum Lingkungan Dan dampak sosial tadi Ya Ya itu karena Ijin hanya bisa diberikan Kalau seluruh syarat yang lain itu Karena namanya izin Itu dikentukan pada hal hukum yang lain Kalau keadaan hukum yang disaratkan itu Tidak terpenuhi Ijin tidak bisa terbit Nah karena itu duduk Tentukan kewanangan Lalu Bicara secara komprehensif Mengenai semua hal hukum Yang diperlukan untuk terbit dan izin Supaya Kalau misalnya Pemerintah memang berpendapat Bahwa Ini barang penting Untuk Republik ini Begitu ya Atau kita memiliki Macam-macam Pertimbangan politik Lalu kita mau Lalu kita memiliki Silahkan Tetapi Ini loh Ini loh Ini loh Ini loh Kalau gitu Mas Isnur dan kawan-kawan ini Baik nih sama ahok ya Baik sekali Sayang sama ahok Kita bilang di Kompres itu Ini sayang sama ahok Jadi jangan bilang Kemudian Mereka anti ahok Mereka sayang Jadi seolah-olah Mengambil alih Beban reklamasi Dari ahok Menyerahkan kepada Pak Ilya Melepaskan beban dia Bukan Menolong Jadi Sekarang ini Teman-teman yang Dipengemban itu Mau apa Mau perkara Pak Hock Gak bisa Gak bisa Gak bisa lagi Pak Hock bilang Paham Kita dengar Kalau begini-begini Ini Pak Iserrim Dia akan senang Ibu Siti senang Bapak senang? Saya senang sekali Dari tadi Bapak ketawa saya lihat Saya ikut-ikut ketawa aja Biar kelihatan kompak Padahal Bapak tidak ngerti? Itu dia persoalan Kita kesampingan dulu Soal kita mengerti atau tidak mengerti Yang penting kita mengkaji disini Ada sebuah kalimat Dimana kalau kita itu Bersatu Maka kita akan semakin kuat Kalau analisa tadi Saya tidak berhak menganalisa Tapi nanti kita akan lanjutkan Ke diskusi berikutnya Namun ada sebuah lagu Dimana kita bisa merenungi Pentingnya sebuah persatuan Untuk sebuah tujuan Masih dari Bang Haji Rambat teratahayo Rambat teratahayo Mari kita bersatu Kalau kita mau maju Rambat teratahayo Rambat teratahayo Sing-singkan lengan baju Untuk tujuan yang satu Sidang seskors Rambat teratahayo